Halo teman-teman lusuhan gaming, seperti biasa kita bermain game Jujutsu Kaisen Phantom Parade Dan akhirnya ya teman-teman banner baru sudah rilis lagi Seriusan ini versi global ngebut banget ya Langsung udah ada Gojo Purple nih Bagus banget sih Gojo Purple ini tapi kayaknya ini yang abis ulti langsung kabur ya Bener gak teman-teman? Kita bakalan cek dulu deh Ya 7 turn doang ya disini Strategik ya Retreat to self Selama 7 putaran Lalu ketika battle ini sama kayak Gojo sebelumnya ya Yang versi pertama Dia gak bakalan kena damage teman-teman Nah ini kalau ulti Dia kayaknya bakalan kabur ya Ada logo Seheleonya teman-teman Bener gak? Damagenya gede banget sih 2000% ya gila sih 2000% lalu bisa mengurangi ultimate count By 2 ya Lalu self withdraw from combat after using the skill Nah ini Bagus banget sih ultimatenya ya Cuma ya memang ada minusnya teman-teman Nah untuk kooperatifnya Apply 80% critical rate ya untuk diri sendiri Jadi disarankan kalau misalnya mau ulti mending ulti gabungan ya Critical rate bakalan naik lumayan nih menerapkan 80% Deal damage nya juga ke semua musuh ya Ini bagus sih Bagus banget memang Gojo Dan bedanya Gojo yang pertama kedua Dia ini bisa ngasih debuff nih teman-teman Bisa menerapkan damage yang diterima Kemusuh naik 30% Ini level 10 ya Lalu menerapkan damage deal increase 10% juga Damage yang diterima meningkat ya teman-teman Kemusuh lumayan nih Ini bagus nih Ya damage nya pasti sakit teman-teman Ditambah combo ini nih skill 3 Dia bisa ada break damage 100% Untuk diri sendiri hanya 1 kali ya Damage nya ini bagus nih gede nih teman-teman 4 hit total Course technique ya seperti biasa Dan bisa mengurangi damage musuh selama 1 putaran Nah ini combo physical ya disini physical technique Oke ya apapun itu Satoru Gojo memang banyak yang overpower ya Jadi kita bakal tetep gacha teman-teman Untuk Satoru Gojo Jangan lupa claim reward nya dulu Dapet 3000 Lumayan teman-teman Dan ini dapetin Oke the sky is connect 3100 ya not bad lah Dapetin 3000 Totalnya 3000 sih Seratusan kayaknya dari daily login ya teman-teman Dapet 3000 dan totalnya ada 12.000 di akun utama Sebenarnya lulusan gaming pengen tabung ya teman-teman Pengen gacha nanti di banner Gojo yang paling GG ya Tapi bakalan masih lama sih Cuma ada peluang buat nabung Tapi oke ya karena kita konten Sikat aja 12.000 kita gacha di akun utama Gacha detailnya Oh iya by the way Dia probability up Oke feature probability up Jadi bukan limited ya sebenernya teman-teman Oh iya bener Bukan limited loh coy Jadi Kalau F2P Jangan banyak maunya ya Mending skip aja dulu Gojo yang satu ini Mending nanti Gojo yang muda ya Yang anti kabur teman-teman Lalu Gojo yang satu ini juga Bukan banner limited Oke sebelum gacha Kita pengen lihat dulu kan tadi Bener ya Bukan limited Jadi bisa didapetin di banner biasa Sama seperti si Megumi versi 2 ya teman-teman Tapi it's oke Kita bakalan gacha satuan Apakah lebih hoki barangkali ya Karena ini bukan banner limited Jadi kita gachanya satu biji aja Satuan dulu Nah barangkali after reset ini Langsung wangi ya teman-teman Kelangi Oke belum Gacha satuan aja coy Coba ya Tapi kadang bikin gemes sih Kalau gacha satuan Kadang pengen juga jadi gacha Banyak kali Berikutnya Nah Gacha satuan Gacor Langsung dapet Gojo purple Semoga Ya gila kan Gokil loh ini Akun mantep banget sih Gacha satuan malah hoki teman-teman Satoru gojo Gila sih ini Ini mantep banget ya Udah cukup Cukup sih Kelusan gaming Mending cukupkan aja ya Dapet loh teman-teman Satuan Satuan hoki juga ya ternyata Jadi kalau F2P Mending gacha satuan Cuma ngabisin 900 cube Udah dapet Satu rugojo Nice Skip aja ya teman-teman Nah ini kan udah Ada nih Satu rugojo Jadi udah cukup Sisanya kita tabung teman-teman Oke Kita gas ya teman-teman Skip dulu gimana Kita skip buat Kita Ini ya Upgrade dulu teman-teman Pause dulu ya Ya teman-teman Satoru gojo Sudah kita upgrade Meskipun Masih seadanya Level 84 Dan gradenya Belum grade 9 Levelnya Skill enhancementnya Juga belum ya Kita bakalan farming Di event yang paling baru ya Teman-teman Kita tes di Event terbaru nih Nah ini ada Satoru gojo disini Oke Ini perlu download dulu Sebentar Oh Satoru gojo Skip Skip aja lah ya Nah ini ada Gratisan ya Seperti biasa Recollection Teman-teman Jadi kita bakalan Masuk ke story Nah nanti Hajar boss ya Jadi kita bakalan Hajar nanti Pake Satoru gojo Yang terbaru Ini kita Bakalan auto Kita coba ya Quick format Biasanya Ada prosentase Yang gede Belum ada ya Belum muncul Teman-teman Kita pake Satoru gojo Aja dulu ya Yang lainnya Gak usah Sama Yuta deh Gak apa-apa Sama Yuta Juga boleh Yang lainnya Skip dulu ya Nah Udah cukup Kita gas kan Yuta dan Satoru gojo Ini udah cukup banget sih Karena belum Hajar boss Teman-teman Jadi masih lawan Gratisan Masih gampang ya Oke Yang penting Kita tes dulu nih 3 turn ya Jadi kita pengen Lihat teman-teman Ini damage nya Aoe mana Gak ada yang Aoe ya Cuma Ulti nya aja Teman-teman Yang Aoe Kita coba Satu-satu Single target aja Yang mainnya ya Lawan kerocong Gak usah Yang ini Teman-teman Nah Kan Yang penting Ulti dulu Oke Kita bakalan Tes ya Ulti nya Si Satoru gojo Apakah dia Langsung kabur Atau Kita coba Keren ya Sangat loh Ultimatenya Dress Gila Sakti Batu Langsung Kabur Ya Yuta Ditinggal Sendirian dong Jadi Kalau bisa Satoru gojo Ini Mainnya Itu Berarti Skill 1 2 3 Skill 2 Dan Gedein skill 3 Kita bakalan Lihat lagi ya Skill 1 Dan 3 Damagenya Gedean Yang 3 Kayaknya ya Karena yang Pertama itu Pakai Physical Tapi kita Tetap Bakalan Build ya Gojo Yang ini Kita Recover Ini Karena Konten Jadi Kita Wajib Build Oke Kita Pengen Lihat nih Yang Wajib Ditinggiin Yang mana Ini 311 Physical Technic Ya Lalu Dia Menerapkan Physical Technic Di crash Kemusuh Pengurangan Physical Technic Ya Menerapkan Kursus Technic Di crash Jadi Tidak Menerapkan Damage Meningkat Ini Lebih Bagus Skill 3 Sih Teman Teman Skill 3 4 Kali Lalu Dia Bisa Menerapkan Damage Build Berkurang Dan Juga Break Damage Increase Ke diri Sendiri Ini Bagus Jadi Main Bener Sih Main 2 Dan 3 Sih Dulu Main 2 Dan 3 Lalu Baru Ulti Terakhiran Oke Kita Skip Aja Satu Kali Lagi Kita Selesaikan Untuk Konten Kita Pengen Tes Lagi Masih Seneng Pakai Gojo Yang Terbaru Yang Penting Dapet Hero Aja Kalau F2P Nah Kita Coba Hajar Kodok Dengan Skill 3 Nanti Beda Nggak Coba Damagenya Wah Nggak Kelihatan Damagenya Total Damage Berapa Tadi Skill 1 Kita Coba Kayaknya Ya Jelas Ya Karena 4 Kali Sih Temen Temen Kita Coba Lagi Ya Jelas Sakit Skill 3 Nya Sih Bagus Skill 3 Nya Udah Jelas Banget Dan Nggak Mungkin Boros Energy Ya Oke Ngasih De-Buff Doang Tuh Ngasih De-Buff Doang Ini Ulti Aja Tamat Gila Sangat Banget Ultinya Oke Temen Temen Thank you Yang sudah Nonton Ya Dan Akhirnya Gacor Juga Di Akun Utama Dengan Gacah 11 Terima Kasih Buat Temen Temen Banyak Yang Nyaranin Gacah 11 Jangan Multi Ya Karena Multi Mungkin Kita Bakalan Ngabisin 9000 Cube Ya Temen Temen 3 Kali Soalnya Kemungkinan Bisa Seperti Itu Yang Nggak Ada Yang Tau Oke Thank you Temen Temen Yang Sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Matun Jangan